di Provinsi Sumatera Selatan. Kamera tilang elektronik sudah terpasang di satu titik lokasi di Kabupaten Musirawas. Tepatnya di Jalan Poros, depan Pasar B, Serikaton, Kejabatan Tugumbulu, Kabupaten Musirawas. Penerapan elektronik tilang ini akan di-launching pada 1 Juli 2022 esok. Dan bagaimana persiapannya dan juga terkait ini akan dilaporkan oleh Rekan Ahmad Farozi, reporter dari Sriwijaya Post, yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, Bia. Terima kasih dan Pemirsa. Dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa saat ini di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan sudah terpasang ya kamera etilang di salah satu lokasi yaitu di depan Pasar B, Serikaton, Kejabatan Tugumbulu, Kabupaten Musirawas. Di lokasi ini memang cukup ramai, harus lalu lintasnya sehingga jadi salah satu prioritas untuk pemasangan kamera etilang ini, Pemirsa. Selain di lokasi ini sebenarnya ada satu lokasi lagi yang akan dipasang ke Mairai Etilang, yaitu di Simpang 4 Agropulitan Murabiliti, atau di pusat Ibu Kota Kabupaten Musirawas. Namun saat ini karena masih terbatasnya fasilitas yang ada ya, sehingga baru terpasang di Pasar B, Serikaton, di Kecamatan Tugumulio. Untuk di Kecamatan Tugumulio sendiri itu akan dilaunching pada tanggal 1 Juli, namun saat ini penerapannya masih mengacu kepada Polda Sumsel karena seluruh peralatan yang ada itu milik Polda Sumsel. Jadi sehingga penerapannya melalui Polda Sumsel. Untuk di Musirawas sendiri masih connect dengan Polda Sumsel. Demikian, ya. Baik. Tribunal terkait tilang elektronik di Kabupaten Musirawas ini, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Musirawas, AKP Budi Harto, selengkapnya kami tampilkan. Mungkin ada titik lain, Pak, di sini? Ada, di sini. Pasti Pempat Agropulitan Murabiliti ya? Dua, kan dua titik kita. Tapi untuk sementara seluruh Sumsel ini launching pertama cuma satu titik. Seluruhnya, seluruh sumsel. Jadi penekannya untuk saat ini, memang belum diterapkan ya? Untuk saat ini belum diterapkan, cuma kita bisa melihat, bisa melihat data per hari pelanggaran yang kita data nanti. Oh, iya. Jadi bisa terekat berapa pelanggaran, mungkin dari Palembang akan, di arah kita, oh inilah pelanggaran yang tercaptor atau terdiaksi di Musirawas. Musirawas, kelihatan di situ. Untuk atas di Musirawas, untuk sementara waktu, kita masang satu titik dulu di daerah Pasar B, Serikaton. Di Tugumulyo ya? Tugumulyo. Sebenarnya dua titik kita. Cuma untuk sumber mata selatan ini, untuk launching pertama ini, kita satu titik dulu. Cuma untuk bekopi seluruhnya itu masih di lantas. Karena ini masih semuanya alat-alat ini berlatan dari di lantas semua. Jadi penindakan belum ada. Cuma kita bisa melihat pelanggaran berapa, berapa pelanggaran yang ada di Musirawas ini. Oke, itu terekamnya di Polda, Pak? Di Polda. Tapi bisa nanti dikirim ke sini, bisa nanti, oh ini pelanggaran-pelanggaran, nama-nama sudah tercapture di situ. Oke, terima kasih, Pak Hasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!